Silahkan Pak Weng Memang dari awal saya Kalau saya mau sedikit kesaksian Memang dari awal saya tuh Masuk ke Galarua ini Sebenarnya tidak disengaja ya Bukan dari awal sih Saya gak ada kepikiran Buat masuk ke dalam Galarua ya Tidak ada Di dalam benak saya Waktu itu dicetuskan dari zamannya Pak Putih ya Dicetuskan Galarua Ya udah Saya masih Masih di Damaris ya Masih di Damaris Pas ada Galarua Waktu itu kebetulan Pak Putih Itu Kebetulan saya diminta Untuk bikin ini Bikin kartu Kartu member Bikin kartu member ya Oh Iya Saya sih dari sisi Apa ya Saya sih berpikir Masih diberpikir dari sisi bisnis Dari bisnis-bisnis Karena Ada konsumen Mau bikin Kartu member gitu kan Oh iya Saya masih berpikir dari sisi bisnis Saya gak ada pikiran Waktu itu Tergabung dengan Galarua juga Tapi Berjalannya waktu Tiba-tiba Pak Putih mengundurkan diri Entah mengundurkan Saya kurang jelas tuh Mengundurkan diri Atau dia Di Apa Dihentikan Diberhentikan Saya kurang tahu tuh ya Detailnya ya Cuma setelah Pak Putih Tidak ada Galarua itu Seperti yang Apa ya Apa ya Terseok-seok gitu ya Terseok-seok Ini mau gimana Apa Seperti yang Kayak Kayak Anak baru lahir gitu ya Wah Harus gimana Harus gimana Dari situ Sebenarnya saya inisiatif Karena waktu itu saya bikin Apa Kartu Tentu saja Ada data-data orang-orang kan Di saya gitu ya Lalu Ada niatan buat Apa namanya Kepengurusan yang baru Kartu yang baru gitu kan Jadi kan Saya bikin Di situ Saya Masih dalam Dalam Sisi Saya masih Bisnis waktu itu ya Masih berpikir bisnis Tapi Melihat ke sini Melihat ke sini Setelah Setelah saya Kan masuk juga Karena saya perlu Pendataan juga ya Perlu mendata juga Jadi saya dimasukkan Kedalam grup itu Saya melihat Wah Untuk yang seperti ini tuh Sebenarnya Perjuangan Perjuangan seperti ini tuh Di Indonesia itu Hampir gak ada Hampir sekali gak ada Tapi cuma Ini Galarua berani maju gitu Berani 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 gitu Saya kaget Lihat pasanti hamer Waktu dia ke Bandung Bulisoy Bulinda Wih Wih Ternyata masih ada orang Yang berani-berani begini Gitu loh Dan Aduh Kalau saya Saya mau bilang ya Orang-orang seperti Pak Santiamar Bulisoy Bulinda Suaminya Bulisoy juga Gitu ya Yang datang ke Bandung Ketitu Saya lihat mereka Menjalankan Apa ya Menjalankan amanah ini ya Mengerjakan Galarua ini Saya Mereka gak dibayar Tapi mereka tulus Ngerjain ini Saya baru nemu Orang-orang kayak gini ya Di Organisasi Organisasi saya yang lain-lain Kan pasti ada Di dalam Di dalam benak Setiap orang tuh Pasti ada Niatan gitu ya Salah satunya Saya ada awalnya Niatan ya Saya cuma mau bisnis kan Awalnya cuma Niatan disitu aja Tapi ketika saya melihat mereka Gila ini Berani gitu ya Datang ke Polda Waktu itu ya Sama saya Datangin rumahnya Agustan Dimana di lingkungan itu Lingkungannya udah Hijau sekali gitu ya Keberaniannya Saya sempat-sempat berpikir Dalam hati saya Mereka dibayar berapa sih Kok sampai Sebegitu beraninya Kan kalau ormas kan Banyakan ya Kalau ormas banyakan Kadang-kadang Saya merhatiin ya Tiap Ada ormas apa gitu Kadang-kadang Gak ada yang datang Cuma bertiga Yang datang tuh Rombongan Sepuluh lebih Kalau ada kasus apa tuh Wah mereka Wah banyakan gitu Ini tigaan Seking beraninya gitu Tigaan empatan gitu Kadang-kadang Wah Itu tuh Membuat saya ini Saya aja ya Jadi malu ya Generasi Generasi yang lebih muda Dari mereka gitu ya Mereka itu Seumuran dengan orang tua saya Pasantiamer seumuran Dengan orang tua saya Buli saya sama Bulinda masih lebih muda Cuman Buat-buat saya Mereka Oh Apa ya Waduh Masih ada ya Generasi yang di atas saya Yang seberani ini Yang setulus ini Berani Tulus Jujur Aduh ya ampun Tuhan Mereka ini Orang-orang langka Saya bilang Langka Aduh Dari seribu Susah menemuin orang-orang Kayak mereka Dan mereka bisa bergabung Bisa-bisa begitu Apa ya Begitu Begitu beraninya Begitu jujurnya Begitu tulusnya Ngerjain ini semua Aduh Sampai tengah malam Bayangkan Kalau saya Waktu itu masih berpikir Saya dibayar berapa ya Mau melakukan ini Cuma ketika melihat mereka itu Kayak importasi Buat saya Importasi Roh yang Semangat Semangat yang berkobar-kobar Seperti ini Aduh Saya sih melihat Dulu Jaman Jaman Tuhan Yesus ya Jaman Yesus Ketika Ketika dia Di daerah Palestina itu ya Dia kan Berhadapan dengan Ahli-ahli Taurat Berhadapan dengan Orang banyak Dia berani Lantang ngomongnya ya Lawan-lawan Apa namanya Ahli-ahli Taurat Orang-orang Farisi Lantang banget ngomongnya Gak ada takutnya Saya melihat Kok ada kemiripan ya Berani sekali Datang ke Polda Padahal itu Hantar Polda Polisi semua Itu Gila itu Polda Itu daerah kan Satu Satu Jabar gitu Datang Wih Gak ada takutnya Gila Aku sih udah Udah Reda-reda Ya Reda-reda Duh Seumur hidup Saya belum pernah Masuk kesini Ke Polda Lihat polisi Banyak sebanyak itu Waduh Ada Ada ketakutan juga Di dalam diri saya ya Tapi mereka Bertiga Wuh Maju Berani Kita waktu itu kan Laporan kayak nama ya Laporan kayak nama Oh Mereka support Bener-bener Wah maju Buset Bener-bener Saya melihat Ini Importasi keberanian Mengimportasikan kejujuran Mengimportasikan Perjuangan Ketulusan Ketulusan Wih Mahal Kalau Saya bilang ya Kalau saya punya Saya punya Saya punya perusahaan ya Punya karyawan-karyawan Seperti ini Wih Saya bayar berapa ini Mahal nih Orang-orang ini Mahal Gila Kalau Kalau ingat Cerita tentang Daud Di Gua Adulam Daud di Gua Adulam Ini Mirip banget Pasungan-pasungannya Daud Yang gak-gak berani Wah Gila Demi Daud Mereka berjuang Sama ini Orang-orang Demi Pancasila Orang-orang ini Demi Pancasila Demi kebenaran Berjuang Eh Ending-ending Dicurigahi Masalah Keuangan Aduh ya Tuhan Saya sendiri Yang jadi saksi ya Mereka Datang ke Bandung itu Tadinya Saya antar mereka Bawa ke restoran Yang Makanannya Sekitar harga 30-40 ribu Tiba-tiba Mereka lihat menu Harga segitu Aduh Kita pindah aja ya Dengan 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 yakin ya Kita pindah aja Pindah dong Beneran pindah Kita makan di Kantin yang harganya 10 ribu Sampai 15 ribu loh Aduh Saya itu Sampai ngelus dada Ya ampun Tuhan mereka Jauh-jauh ya Dari Jakarta Jauh ke Bandung Itu ya Nyetir sendiri gitu kan Bawa kendaraan Sewo kendaraan Nyetir sendiri Saya kira Ya makan 30-40 ribu Layak lah Gak terlalu Gak terlalu maha Gak terlalu Murah juga Kasian lah Mereka layak lah Apalagi mereka Tidak digaji kan Mereka tidak digaji Ya makan segitu Wajar lah Eh enggak dong Mereka Beli Aduh saya ingat sekali Mereka beli soto ayam Beli kupatahu Beli lotek Aduh bener ya Tuhan Mereka bener-bener Udah Udah Ngirit-ngirit Di perjalanan Juga ke Lampung ya Saya denger mereka Bawa bekal Bawa nasi dari rumah Waduh Tuhan Kalau Ada kecurigaan Sama mereka Dituduh Korupsi Saya tuh tau bener Ketika Apapun ya Kalau Galarua Minta bikin apa Bikin apa Bikin apa Mereka tuh Terang-terangan Bayar berapa Bayar berapa Bayar Lunas Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Nunggak Tidak ada Bayar lunas Uh gila DP-DP Bayar Ingat saya waktu Waktu yang Mengibarkan Apa namanya Pasang Banner itu Yang Iran juga ya Saya ingat sekali Itu kirim 100 kilo 100 kilo Paket Spanduk itu Bayar Bayar loh Ke saya Wih Memang Aduh Gila Saya berada ini Apa namanya Saya belum pernah Lihat orang-orang Seperti ini Kalau Perjuangan mereka Dihianati Perjuangan mereka Di Apa ya Istilahnya Dicurigai Kayak gitu Saya tuh Aduh Ini orang Gak tau ya Gimana ya Karena mereka Mungkin dia Gak liat Gak liat Mereka di Lapangan ya Kalau saya Ngeliat di lapangan Aduh ya Tuhan Bener-bener Aduh Kalau mau marah Saya paling Mungkin Paling nomor satu Marah ini ya Penghargaan Buat mereka tuh Sama sekali Tidak ada Terakhir Terakhir Sampai harus Mempertaruhkan Nyawa Mengibarkan Bendera Harus Mengibarkan Bendera Israel Aduh Saya paling Paling Waduh Gemeter tuh Lihatnya Yang tadinya Cuma Kiranya mau ke PGI Mau Protes ke Itu si Gomar Gutom Yang membela Palestina Eh Mereka malah Disuruh ke Istana Negara Waduh Ini nantang Nantang nyawa ini Aduh Tapi Saya udah Berkali-kali Hati-hati Tapi Pasantiamar ini Pria dengan Perkataannya ya Saya Wah Saya bener-bener Sekali Bener Ngomong Jodoh Apa nih Jodoh Hari ini Sekali layar galara Terkembang Surut kita berpantang Bener-bener Dia tuh Kalau udah ngomong Yaudah Jalanin Resikonya mati Dia hadapin Ini saya baru Nemuin orang yang Seperti ini Seumur hidup Saya jujur aja Baru nemuin yang gini Tiba-tiba Walaupun harus Dibelokkan Ketantangan yang Lebih tinggi Harus Menghadapi Istana Negara Buat Kibarin bendera itu Wah Santiamar Maju Lantang Bully gak Bully Dan yang lain-lain Kawan-kawan juga Datang kesana Bergerak gitu Kesana Waduh Saya aja yang Yang ini Malu gitu Lihat mereka Wih Gila Bener Setelah perjuangan Mereka sampai Mengorbankan nyawa Seperti itu Mereka coba Dihianati Wah Mereka Dianggap Korupsi Dianggap Mempermainkan Waduh Aduh Saya bener-bener Aduh Kalau mau bilang Hati saya teriris Gitu ya Hati saya teriris Aduh Ya Tuhan Ya Silahkan Mungkin Pemirsa Mungkin ada yang percaya Ada yang enggak sih Dari cerita saya ini ya Cuman Kalau buat saya Saksi hidup Kalau saya Saksi hidup Dilihat mereka Saya bersama-sama Dengan mereka Di lapangan Bagaimana Kiprahnya mereka Banyak perjuangan mereka Gitu loh Tapi kalau Cuman masalah Nah Satu lagi Kalau uang ya Kalau uang Misalkan uang galarua Sampai Wah Banyak sekali gitu ya Miliaran mungkin Ya Ada kemungkinan sih Orang itu Tergiur ya Saya juga mungkin tergiur ya Cuman saya melihat lagi Keuangan galarua Terakhir-terakhir ini Cuman Aduh Di bawah Di bawah 10 juta Uangnya Udah 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 Sedikit sekali Sampai masih dicurigai juga Aduh Saya bener-bener Nggak ngerti Uangnya saya aja Bisa lebih banyak Daripada Rekeningnya galarua Saya kira Mereka-mereka juga Punya keuangan Lebih daripada Rekening galarua Masa Mau-mau Korusi uang receh Nggak tahu Dimana Penalarnya Dimana Saya nggak ngerti Lagipula Sekarang Mereka Banyak-banyak Kepekerjaan Pak Santiamar juga Harus Ini ya Dia akan calok juga Terbagi-bagi Energinya diambil Buat galarua Bayangkan Energinya Dia harusnya sekarang Orang mah Lagi sibuk sekarang Untuk jadi calok Wah Pasang bali Di mana-mana Eh Pak Santiamar Malah Perjuangin galarua Dulu nomor satu Apa namanya Perjuangannya dia Di sampingan dulu Galarua dulu Diutamakan Woy Woy Sudara-sudari Bisa lihat Bagaimana Integritasnya Di sini ya Ya saya Ber-ber-ber salut Sama-sama semua Yang di sini ya Perjuangan Teman-teman Yang di berbagai daerah Juga saya perlihatan Perjuangannya luar biasa Gitu ya Saya Banyak yang Berjuang buat galarua ya Merekrut Member Menceritakan tentang galarua Mengajak Gabung Wah Karena kita butuh-butuh sekali Bukan cuma butuh uang ya Kita butuh sekali dukungan Keberanian itu Dari sini Kelihatan Sedangkan yang pencetusnya saja Ya kita tahu lihat Dianya sendiri Tidak-tidak Berani mengibarkan bendera Israel di sana Dianya sendiri Hanya duduk diam Saya ingat sekali Saya yang pernah Satu Satu momen saya lihat Waktu Waktu Channelnya dibuka itu Sampai dia Kayak apa ya Kayak jengkel gitu ya Karena kan Kita kan di lapangan Lagi koordinasi Lagi sibuk Saya liatin lagi sibuk Ini siapa yang jadi Moderator Kalau enggak Enggak ada Mau saya tutup Wah gila Kotoriter sekali Kotoriter sekali Tidak-tidak Tidak sabar Gitu Benar-benar Gak sabar Padahal Tugasnya cuma Nyalain Youtubenya saja Sudah selesai Tidak ada tugas yang berat Mereka harus di jalan Pasantiamar Bulisoy Bulinda Dan yang lain-lain Harus di jalan Panas Terik Berorasi Nantang Wah Nantang itu Berani Istilahnya Melawan negara Bukan melawan negara Tapi Berprotes Protes Sama negara Kamu harus melakukan Yang benar Penegara itu Berani begitu Aduh Cuma gara-gara Kalau enggak ada yang Mau jadi Moderator Ini mau saya tutup Aduh Aduh Benar-benar Meremehkan Aduh Aduh Udah lah Saya udah Nggak tahu Mau ngomong apa ya Hati ini Udah teriris Saya Benar-benar Nggak bisa berkata-kata lagi Tapi saya berterima kasih loh Ini buat Perjuangan semua nih Perjuangan semua Kita di Galaro ini Saya percaya Yang kita lakukan disini Tidak akan sia-sia Karena Kita itu Sudah Sudah Sedemikian rupa Udah menerah sejarah Buat saya Minimal sejarah Di hidup saya Udah tertoreh Perjuangan-perjuangan Kita semua disini Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton